Sebenarnya gambaran ideal komunikasi yang baik antar suami istri itu seperti apa sih? Apa-apa harus diobrolin dan ngobrol itu udah harus jadi kebiasaan kita. Karena kebetulan kan suami saya ini bukan dukun ya, gak bisa baca pikiran saya kan. Betul. Nah terkadang yang namanya gonjang-ganjing dalam rumah tangga nih kan bisa muncul kapan aja nih. Nah problemnya step conflict pasti dimulai dari komunikasi yang buruk. Nah kalau aku kembali ke Tasya dan Randi menurut kalian nih di Indonesia kan masih banyak nih yang menganut paham konservatif. Misalnya ada gap gitu di antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki yang bertugas di luar rumah mencari nafkah sedangkan yang perempuan mengurus keluarga. Menurut kalian ini masih relevan gak sih sebenarnya untuk diterapkan di zaman sekarang? Oke jadi mungkin ada beberapa hal ya. Kayak aku sih masih menghargai nilai atau value yang diajaran kepadaku kalau suami itu adalah imam. Dan ketika mau decide sesuatu, aku hargai dia sebagai imam. Jadi aku selalu tanya dulu ke dia pendapat dia seperti apa. Terus aku minta izin dulu ke dia. Dan aku percaya kalau apa-apa itu pastinya harus ada redo juga dari suami gitu. Karena ya I value him as my husband gitu. Terus tapi kalau untuk jenis pekerjaannya sendiri atau pembagian tugasnya, aku rasa sekarang udah gak ada standarnya ya. Standar bakunya tuh kayak gimana gitu. Kayak misalkan perempuan harus di rumah aja gak boleh bekerja itu udah gak relevan lagi menurut aku. Karena kita memiliki kesempatan dan juga hak yang sama gitu untuk bisa mencapai mimpi dan cita-cita kita gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih juga pintar-pintar kita cari pasangannya, yang bisa mengerti kita, yang tahu tentang potensi kita juga. Dan juga yang memiliki values yang sama-sama kita. Sehingga kita gak miss out on any opportunities gitu. Karena kita berumah tangga gitu kan. Iya, gue juga gak pernah pandang istri itu derajatnya lebih rendah. Kita tuh sama-sama menjalankan pernikahan ini. Kita punya tujuan yang sama, kita punya values yang sama juga. Pendapat istri, kemauan istri juga selalu dipertimbangkan. Jadi kita tuh separah aja. Benar, berarti Randi juga suka masak-masak dong Nia di rumah. Oh kalau itu sih gak akan aku mulai. Daripada rumah aku nanti yang bakalan runtuh gitu kan. Gak bisa. Jangan. Rasanya mungkin, kualitasnya agak berbeda. Oh mungkin Tasya yang masak. Iya, Tasya yang masak, terus Randi yang nanti nyuci piring gitu ya, itu gak apa-apa ya. Gitu, gak apa-apa. Terus kayak dia lebih sering jaga anak tuh. Itu seringnya dia yang ngajak main, dia yang kayak gantiin popok. Habis itu bantu mandiin, itu tuh biasanya Randi gitu kan. Kalau aku paling nyusuhin, kasih makan gitu. Jadi emang kita bagi-bagi tugas gitu. Kalau kita lihat data nih sebenarnya ya, data 2019 ini terkait dengan penyebab perceraian dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebut pertengkaran atau komunikasi yang buruk antar suami istri sebagai penyebab tertinggi 46,6% disusul masalah ekonomi dan lalu meninggalkan pasangan dan KDRT ini adalah alasan perceraian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku tanya ke Tasya dan juga Randi, sebenarnya gambaran ideal komunikasi yang baik antar suami istri itu seperti apa sih? Walaupun kita pernikahan yang masih seusia jagung, apa sih kata-katanya? Pokoknya walaupun kita masih ya gak ada apa-apanya ya mungkin sama pasangan lain yang mungkin kita baru memulai lah gitu. Cuman ya mungkin yang bisa kita pelajari mungkin dari orang lain atau yang bisa kita pelajari dari pengalaman kita sendiri mungkin konflik itu timbul karena komunikasi yang kurang baik kan ya. Makanya balik lagi aku bilang bahwa keterbukaan itu merupakan sesuatu yang aku sama Randi value banget gitu. Apa-apa harus diobrolin dan ngobrol itu udah harus jadi kebiasaan kita, jangan apa-apa dipendem. Karena kebetulan kan suami saya ini bukan dukun ya, gak bisa baca pikiran saya kan. Let all. Jadi harus bikin momen, harus cari cara supaya apa yang mau kita sampaikan itu bisa nyampe gitu. Suami dengan cara yang bisa dia dengerin juga, yang bisa dia pahami. Dan Randi pun seperti itu gitu, kalau ada apa-apa pasti ngobrol ke aku gitu. Kalau misalnya kita melihat tadi kan angkanya cukup besar di pertengkaran 46,6 persen. Lalu kemudian masalah ekonomi ini di 28,2 persen. Meninggalkan pasangan di 18,2 persen, ada KDRT di 2 persen, ada mabuk, madat, judi, dan zina di 2 persen, dan juga poligami di 0,3 persen. Ini kan sebenarnya angkanya cukup mengkhawatirkan gitu. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara kita menjalin komunikasi yang baik antar suami istri? Nah kita akan langsung tanya sama Mbak Ana Surti Ariyani yang biasa di sapa Mbak Nina. Mbak Nina sudah bersama kami. Halo semua. Halo Mbak Nina. Hai semua. Hai Mbak Asyanas. Halo. Halo Tasya dan Randi, apa kabar? Hai-hai. Nah Mbak Nina mungkin boleh langsung jelasin ke kita nih. Sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa menjadi penyebab kesenjangan berkomunikasi antar suami dan istri? Oke, jadi kalau misalnya pas waktu kita belum pandemi ya, itu kan kayaknya kita kerjanya sendiri-sendiri gitu ya. Biasanya misalnya suami bekerja terus pulang kantornya mungkin sore atau malam, istri mungkin rumah, atau bahkan juga sama-sama bekerja. Atau misalnya modelnya kayak Tasya dan Randi nih, waktu belum pandemi. Ya jadi ketemunya juga jarang-jarang karena LDR gitu kan. Nah jadi sebetulnya ketika pada saat kita terpisah tersebut, itu kan ada ya berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kita sendiri. Nah kalau peristiwa-peristiwa itu kemudian ada yang misalnya mengganjal, atau ada yang mengganggu, sementara itu belum terselesaikan, maka itu sebetulnya berpotensi menjadi sebuah kesenjangan. Apalagi kalau itu tidak terkomunikasikan dengan baik dengan pasangan kita. Sementara sebaliknya Mbak Syahnas, kalau misalnya dalam fase ngobrol itu kita menemukan kenyamanan, kita menemukan lebih paham lagi gitu ya dengan pasangan kita. Maka tentunya kesenjangan itu akan semakin kecil dan pada akhirnya justru akan membuat kita lebih memahami pasangan kita, lebih memahami diri kita. Dan akhirnya gara-gara enaknya diobrolin gitu ya, kemudian justru tercipta keharmonisan yang lebih baik. Begitu Mbak Syahnas. Oke, jadi emang kuncinya di komunikasi yang baik gitu ya Mbak Nina bisa dibilang gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita bicara mengenai komunikasi ini kan, ini sebenarnya kan kita kalau di dalam pasangan suami istri gitu ya, ini kan dua karakter yang berbeda gitu. Kurang mengenal karakter pasangan sebelum nikah ini termasuk faktor juga nggak sih Mbak Nina? Betul banget. Jadi saya tuh sering ketemu nih sebetulnya ya, pasangan-pasangan yang merasa ketika menikah kok beda banget ya sama sebelum menikah. Kemudian biasanya saya tanya dong, emang udah berapa lama kenalnya sebelum menikah? Dan kenalnya itu seperti apa? Ada ternyata yang memang masa perkenalannya itu terlalu singkat gitu, misalnya hanya hitungan bulan, kemudian langsung memutuskan menikah. Ketika baru hitungan bulan, lalu langsung memutuskan menikah, apalagi kalau sebetulnya dalam masa perkenalan itu kita tidak betul-betul menunjukkan diri kita ya, maka sebetulnya rentan sekali kita jadi nggak terlalu kenal sama aslinya pasangan kita tuh kayak apa. Ibaratnya kita tuh ketika memutuskan menikah itu jadi seperti memilih pucing dalam karung, karena nggak betul-betul kenal. Nah, itu berbeda ketika masa perkenalannya tadi itu agak lebih panjang ya. Sebetulnya disitulah kita semakin mengenal karakter pasangan kita. Kita juga semakin membentuk bersama karakter kita dan pasangan, sehingga justru menjadi karakter yang saling melengkapi. Dan ini yang kemudian justru mengharmoniskan sebuah perkawinan. Kalau dari Rani dan Tasya, mendengar tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Nina, ada nggak sih yang pengen ditanyain atau mungkin apa ya, pengen dikomentarin gitu terkait dengan statement dari Mbak Nina tadi? Kayaknya yang diomongin Mbak Nina itu benar banget ya. Mungkin karena kita sebelum menikah ya itu udah kenal cukup lama ya, 5 tahun gitu kan. Sebelum menikah udah kenal dulu, dan kemudian juga peran-lahan komunikasinya dibentuk. Lama-lama kita jadi saling mengenal satu sama lain, lama-lama jadi tahu juga values satu sama lain itu apa sih yang merah di-appreciate itu apa, yang aku-appreciate itu apa. Mungkin kayak pemiris kita masing-masing itu seperti apa, yang kita nggak suka itu apa. Iya, perbedaan pendapat itu pasti ada ya. Terus kayak ujung-ujungnya berdebat, bertengkar, bertengkar banget sih nggak sejumat kayak berdebat. Tapi kayak benar kata Mbak, dari pertengkaran itu aku jadi lebih tahu karakter Tasha itu yang kayak gimana sih sebenarnya. Dia tuh suka sama mindsetnya tuh ke arah yang mana sih sebenarnya. Terus nanti begitu ada kejadian itu lagi di masa depannya, udah tahu gitu. Kayak mikiran dia kemana sih sebenarnya. Aku pengen tahu sebenarnya bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan harus dijaga oleh suami istri gitu. Karena pastinya setelah memasuki tahap pernikahan, orang pun pasti menyadari sebenarnya hubungan fisik aja tidak mencukupi ini semua kan. Gimana Mbak Nina? Benar banget. Jadi memang hubungan fisik itu sayangnya memang tidak mencukupi gitu ya. Karena kan kita kepinginnya pernikahan itu kita jalankan seumur hidup kita gitu ya. Sampai mau memisahkan itu kita masih tetap menikah gitu ya. Itu yang kita cita-citakan. Nah artinya tadi tuh perlu ada komunikasi yang memang baik. Apa sih komunikasi yang baik itu? Komunikasi yang baik itu sebetulnya intinya adalah komunikasi yang saling nyambung satu sama lain. Supaya bisa nyambung tentunya berarti pasti saling mengenal dong satu sama lain. Kalau misalnya nih katakanlah Tasya sama Andi gak tahu gitu ya mana nih celah-celahnya untuk berkomunikasi. Tentunya jadi semakin kesulitan kan untuk berkomunikasi. Dan itu berbeda ketika sudah tahu, sudah saling mengenal celah-celahnya tadi misalnya. Kemudian kita juga perlu dalam berkomunikasi itu menyampaikan apa yang betul-betul ingin disampaikan. Jadi bukan menyembunyikan, bukan menyindir, bukan menyalahkan gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang diinginkan. Dan yang namanya komunikasi itu kan tektokan ya bolak-balik. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, tapi yang penting sekali adalah juga mendengarkan. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh pasangan kita. Oke Mbak Nina, thank you so much untuk jawabannya. Ini bener-bener apa ya, jadi alarm dan wake up call gitu buat aku. Untuk benar-benar juga bisa terus-menerus melakukan hal ini gitu. Komunikasi yang emang paling penting di dalam suatu keluarga. Karena memang merembet kemana-mana. Apalagi nanti pasti anak kita tuh akan mencontoh gitu ya. Ibu dan bapaknya, apakah berkomunikasi dengan baik. Nah nanti kita akan banyak ngobrol lagi mengenai hal ini. Kita akan break lagi. Di sesi selanjutnya kita akan semakin paham nih bahwa komunikasi itu bagian penting dari pernikahan. Jadi bagaimana sebenarnya tips dan trik untuk mempertahankan komunikasi yang baik. Di sesi selanjutnya, di enaknya diobrolin. Menurut kalian, me time itu bagian dari berkomunikasi dengan pasangan atau enggak sih? Randi sama aku ya pasti kita punya me time-nya sendiri-sendiri. Kalau aku mungkin me time-nya sereceh nonton series yang aku suka. Kalau Randi mungkin dia suka banget olahraga. Tulang olahraga, keringet-keringetan baru kayak. Pasti selalu mau meloktasi. Terima kasih telah menonton.